Paling pagi, semangat pagi guys. Sebelumnya saya sudah menyampaikan untuk mengatasi kecangguan trading itu bisa membuat jadwal trading. Dan pertanyaan selanjutnya adalah, pada saat kita trading, kita melakukan aktivitas apa saja? Yang paling penting adalah, yang namanya trading ini tidak pasti entry. Karena saat ini banyak sekali memulang kalau di depan jadwal trading, kemudian tidak entry, merasa ada yang kurang, sehingga memaksakan diri untuk trading. Supaya lebih terstruktur mempunyai kecangguan trading, kita harus tahu bahwa aktivitas trading itu misalkan satu buah trading plan. Dimana secara sikat isinya adalah trend support and resistance dan skandalio entry. Selanjutnya juga kita membaca news, membaca analisa paka-ahli sebagai bahan referensi dan komparasi. Kemudian kita melakukan aktivitas melingkat posisi yang sedang profit-profit atau profit-loss. Mau kita tutup atau kita pertahankan sampai sesi trading berikutnya. Selanjutnya trading order, apakah kita akan gejas atau kita akan hapus. Dan terakhir, kalau mendapatkan momentum untuk entry sesuai dengan trading plan, baru kita entry. Selanjutnya, baik entry atau tidak, kita tutup monitor kita. Kita melakukan aktivitas yang lain sehingga tidak kecangguan. Sehingga kita tetap produksi di dalam melakukan aktivitas trading. Salam trading, senang-senang trading yang amat yang menuntutkan. Terima kasih.